Ribuan rumah di Kecamatan Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah kondisi banjir di Kecamatan Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan. Ribuan rumah terendam di antaranya di wilayah Salomen Raleng, Watalipu, Matiro Tapareng, dan Lailo. Ketinggian air 2 meter. Air berasal dari sebagian wilayah sekitar Tempe dan Dano Tempe yang meluap. Untuk keluar rumah, warga menggunakan perahu. Sudah 4 hari 4 malam. Ketinggian air Pak? Sekitar 2 meter lebih Pak ini. Penyebabnya ini Pak? Air dari lu, dari siwa. Semua kumpul di sini Pak. Sideram, semua kumpul di sini. Data dari BBB Dewajo ada 4 kecamatan yang terendam. Kecamatan Belawa, Tanah Sitolo, Sabang Paru, dan Tempe. Sedangkan yang sudah surut di Kecamatan Penrang, Sajo Angin, Majoleng, dan Takalala. Sementara di Kera dan Pitumpanua, masih dalam pemulihan akibat banjir bandang pada Jumat lalu. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan.